Oh sudah ya, sudah tersambung ya oke, terima kasih. Halo selamat pagi para mahasiswa produk desain engineering yang mengikuti Kalkulus 3 di Venus Astro School of Engineering. Hari ini akan kita membahas soal latihan yang telah saya berikan kepada Anda. Mingguan lalu ya saya, ada lima soal ya, nah kita akan bahas soal itu. Jadi sambil mencocokkan jawaban Anda, bagi saudara-saudari yang telah mengejakannya, nanti bisa mencocokkan apakah jawaban yang Anda selesaikan sesuai atau sama jawabannya. Baik, kita masuk ke... Ya ini termasuk review ya. Ini adalah latihan untuk nomor satu ya. Diketahui matrik A, ordonya 2x2, itu 251.0. Tentukan nilai agen dan peta agen pada padanannya atau yang bersesuaian dari matrik A. Tentukan state transition matrik atau matrik transisi keadaan. Ini E pangkat AT ya atau E pangkat lambda T sama itu ya. E pangkat AT atau E pangkat ya. Ini sama dengan ini E pangkat AT atau E pangkat lambda T ya. Jadi tentukan pertama nilai agen dan peta agen dari matrik A yang odo 2x2 ya. Baik. Langkah pertama adalah yang kita cari dulu lambda I kurang A. Lambda I kurang matrik A ya. I itu kan matrik 2x2, sini A 2x2. Lambda adalah nilai agen ya. Bilangan, rupa bilangan. Jadi lambda kali I. Karena matriknya odo 2x2, I-nya I2 ya. 2x2 juga. Itu 1, 0, 0, 1. Dikurang matrik A. Matrik A ini diketahui 251, 0 ya. 25 per baris ya. Baris pertama, baris keduanya 1, 0. Sehingga ini kita dapat. Lambda kali 1, lambda. Lambda kali 0, 0. Lambda kali 0, 0. Lambda kali 1, lambda. Dikurangi matrik A, 2, 5, 1, 0. Sama dengan. Lambda kurang 2. Jadi yang seletak yang dikurangi. Yang seletak. Lambda kurang 2, lambda min 2. Boleh dikurung. Boleh tidak. 0 dikurang, 0 kurang 5 adalah min 5. 0 kurang 1 Min 1 Ini bukan min nih Ini kurung-kurung matriknya Kemudian lambda kurang 0 Lambda ya Ini yang Lambda i kurang a Untuk mencari nilai agent Kita menggunakan Persamaan agent Persamaan agent disebut juga Persamaan karakteristik Persamaan Agent Bahasa Inggris agent Persamaan agent Nama lain agent itu adalah karakteristik Jadi persamaan karakteristik Yaitu determinan Determinan lambda i Kurang a Sama dengan 0 Determinan Determinan lambda i kurang a Sama dengan 0 Jadi determinan dari Matrik Lambda i kurang a Berapa itu Lambda kurang 2 Min 5 Min 1 Lambda Determinan ya Ini adalah determinan Determinan Sama dengan 0 Nah Determinan Determinan 2 Dari matrik 2 2 2 Adalah hasil kali elemen Diagon utama Itu lambda Min 2 Kali lambda Berapa? Lambda Min 2 Kali lambda Adalah lambda Kali Lambda Min 2 Boleh dibalik ya Dikurangi Perkalian Ya Perkalian dari Elemen Yang terletak pada Diagon utama Dikurangi Sekalian elemen Pada diagon yang lain Diagon yang lainnya Min 5 Kali Min 1 Itu sama dengan 0 Ya Asik kali Elemen diagon utama Lambda Min 2 Kali lambda Dibalik Lambda Kali lambda Kali lambda Min 2 Dikurangi Min 5 Kali min 1 Ini dikalikan Lambda Kali lambda Lambda Kuadrat Lambda Kali min 2 Min 2 Lambda Min dari Min kali min Plus ya Tapi plus kali min Min lagi ya Min kali min plus Min 5 kali min 1 Plus 5 Kali min Min 5 Sama dengan 0 Nah Disini Mungkin Angkanya Harusnya Yang bagus Apa ini Anda sudah cari Ini ternyata Aslinya Orangnya Tidak bagus Pemfatorannya Tidak Bagus Jadi Ini terpaksa Pake rumus ABC Rumus ABC Maaf ini Karena Angkanya Ini kan Saya Rekar-rekar Jadi Jadi ini Pake rumus ABC A nya berapa sih Ini A nya 1 B nya Min 2 C nya Min 5 Nah Lambda 1 2 Adalah rumusnya Min B Plus minus Akar B kuadrat Min 4 AC Akar Diterima Per 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 2 A Enak Per 2 kali A Sama dengan Apa tuh Min B B nya Min 2 Plus minus Akar B kuadrat Min 2 Kuadrat Min 4 A nya A nya 1 A nya 1 C nya Min 5 Per 2 kali A A nya 1 Jadi Lambda 1 2 Berapa Min kali Min 2 Min kali Min 2 Adalah Plus 2 Plus minus Akar Terus Min kali Min 2 Plus 2 Plus minus Akar Min 2 Pangkat 2 Jadi plus 4 Min pangkat 2 Plus 4 Kemudian Min Min kali min Min 4 kali 1 Min 5 Min kali min Plus 4 kali 5 20 Plus 20 Plus 20 Jadi mengandung akar Per 2 kali 1 2 A 2 kali 1 Ini jelas Jelas ya Jelas ya Sehingga Kalau kita teruskan Ini adalah 2 plus minus Akar 24 Per 2 2 Plus minus Nah Akar 24 Berapa kali berapa Kita tahu 24 Adalah 4 kali 6 2 4 adalah 4 kali 6 Akar 4 Keluar Akar 6 Tetap Jadi Berapa itu 2 plus minus Akar 4 Akar 4 adalah 2 Atau Akar 4 kali Akar 6 Boleh gitu Per 2 2 plus minus Akar 4 adalah 2 Akar 6 tetap Per 2 Sehingga Lambda 1 2 Adalah Ini bisa dibagi 2 bagi 2 1 Plus minus 2 Akar 6 Bagi 2 Akar 6 Ya Nah dari sini Kita dapat Lambda Satunya Boleh yang Positif Lambda 2 Yang Negatif Min Akar 6 Jadi ini agak Jelek Hasilnya Tapi Mungkin dalam Seandainya Ini adalah Saudian Seandainya Ini Angkanya Bulat Bilangan Bulat Bulat itu Bisa negatif Bisa positif Tetapi Tidak ada Pecam Oke Sampai sini Jelas Untuk mencari Nilai Ini nilai Ini adalah Nilai Agen Atau nama lainnya Nilai Karakteristik Nah setelah Nilai Agen Kita menentukan Fetor Agen Untuk mencari Fetor Agen Kita misalkan Dulu Misalkan Fetor Agen Apa Fetor X Dan untuk Matriknya 2x2 Maka ini adalah Matrik Kolom 2x1 Yaitu X1 X2 Ya X1 X2 Jelas Sampai sini Ya Harus kita misalkan Fetor Agen Ingat Fetor Agen Tidak boleh Sama dengan Fetor 0 Ini Tidak boleh Sama dengan Fetor 0 Kalau ada Fetor Agen Fetor 0 Salah Selalu Fetor Agen Tidak boleh Sama dengan Fetor 0 Ini syaratnya Ya Oke Nah setelah itu Baru kita masukkanlah Ke dalam Ruang Agen Cari dulu Ruang Agen Ruang Agen Atau Ruang Karakteristik Apa Rumus Ruang Agen Kalau tadi Kesamaan Agen Apa tadi Determinan Lambda I Kurang A Sama dengan 0 Kalau Ruang Agen Apa Lambda I Kurang A Kali Fetor Agen Sama dengan Fetor 0 Sama Oke Nah Lambda I Kurang A Tadi Kita lihat Yang di depan Tadi Lambda I Kurang A Ini Lambda I Kurang A Ada Lambda Min 2 Min 5 Min 1 Lambda Lambda Min 2 Lambda Min 2 Min 5 Min 1 Lambda Dikali Fetor Agen Yaitu Apa X1 X2 X1 X2 Sama dengan Matrik Kolom 0 Fetor 0 Ada Matrik Kolom 0 Sampai Sini Jelas Nenya Mungkin Agak Lambat Ya Mungkin Kalau Kurang Ngeti Tanya Ada Pertanyaan Sampai Sini Kalau Yang Online Ya Sudah Jelas Pak Jelas ya Nah Baru Kita Masukkan Nilai Agen Yang Pertama Bagaimana Petragen Nilai Agen Yang Kedua Bagaimana Petragen Artinya Lambdanya Yang Kita Substitusi Lambdanya Yang Kita Ganti Lambdanya Ini Aslinya Agak Jelek Karena Mengenung akar Tapi akarnya Ada bentuk Rasional Rasional Tidak Tidak Mengandung Imaginer Ini Nada Oke Nah Sekarang Dari sini Kita Ganti Lambda Satunya Kita Ganti Lambda Satunya Lambda Satunya Berapa Sini Lambda Satunya Satu Tambah Akar 6 Lambda Satu Atau Lambda Satu Tambah Akar 6 Benar Ya Lambda Satu Tambah Akar 6 Ini Kita Masukkan Kedalam Ruang Agen Ruang Agen Tadi Ruang Agen Ini Kita Salin Luang Agen Ini Berapa Luang Agen Ini Adalah Lambda Min 2 Min 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 Satu Lambda Dikali Peter Agen X 1 X 2 Sama Dengan Matri Kolom 0 Nah Lambda Yang Kita Substitusi Kita Ganti Lampdanya Berapa Sini 1 Tambah Akar 6 Di Kurang 2 Ini Ini Lambda Kurang 2 Min 5 Min 1 Lambda 1 Tambah Akar 6 Dikali Vector Agen X 1 X 2 Sama Dengan Matrik Kolom 0 Nah Nah Ini Jumlah Kamu dapat Ini Hasilnya 1 Kurang 2 Min 1 Min Min 1 Tambah Akar 6 Min 1 Tambah Akar 6 Min Min 1 Min 5 Min 1 Tambah Akar 6 2 2 3 2 2 3 3 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 Nah Baru kita akan Baris 1 Baris 1 Kali Kolom 1 Berarti Apa sih Min 1 Tambah Akar 6 Kali X 1 Ditambah Min 5 Kali X 2 Jadi Min 5 X 2 Sama Dengan 0 Betul Dari Pertama Pertama Itu Baris 1 Kali Kolom 1 Ini Ngetina Halo Kalau Bingung Kita Jadikan Matip Dulu Boleh Jadi Ini Kali Ini Baris 1 Kali Kolom 1 Dapat Ini Baris 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 2 Kali Kolom 1 Min 1 Kali 1 Min X Min X 1 Min 1 Kali 1 Boleh Tambah 1 Tambah Akar 6 Kali X 2 Sertanya Matrik Gini Sama Sama Dengan Matrik Kolom 0 Sehingga Baris Pertama Adalah Min 1 Tambah Akar 6 Kali X 1 Dikurang 5 X 2 Sama Dengan 0 Baris 1 Ini Sama Dengan Baris 1 Matrik Kiri Dengan Baris 1 Matrik Kanan Nah Baris Keduanya Adalah Min X1 Ditambah 1 Tambah Akar 6 Kali X2 Sama Dengan Baris 2 Sedangkan Baris 2 Nah Ini Kita Eliminasi Dan Substitusi Berapa Angkanya Agak Kurang Bagus Bukan Bulat Kalau Bulat Lebih Cepat Hitung Nah Ini Supaya Hilang X1 Di Apanya Yang Pertama Dikali 1 Dikali 1 Yang Kedua Dikali Dengan Min 1 Tambah Akar 6 Ya Sehingga Jadinya Apa Ini Ini Kali 1 Tetap Min 1 Tambah Akar 6 X1 Min 5 X2 Sama Dengan 0 Kali X1 Kali Hanya Hati Hati Min 1 Tambah Akan 6 Kali Min 1 Berapa Min 1 Min 1 Min 1 Min 1 Tambah Akan 6 Kali Min 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 Plus Terus Min Kali Plus Min Akan 6 Kali X1 Ya Kemudian Nah Ini Kali Ini Apa Ini Kali Ini Sama Dengan A Apa A A Akan 6 B 1 Ini A Akan 6 B Min 1 A Tambah B A Kurang B Apa Rumus Halo A Min A Plus B A Terbalik Boleh A Min B Rumus Apa A Kuadrat Kurang B Kuadrat 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 Jadi Berarti Sini Kalau Anda Cari Sini Adalah Ini Boleh Dibalik Akar 6 Tambah 1 Dikali Akar 6 Min 1 Kan Gitu Kan Dibalik Akar 6 Tambah 1 Akar 6 Min 1 Ini Adalah A Plus B Kali A Min B Kuadrat Suku Yang Sama Akar 6 Kuadrat Ini Kuadrat Suku Yang Belum Tanda Akar 6 Akar 6 Di Pangkat 2 6 1 2 1 5 Jadi Sini Ini Ini Adalah Plus 5 Kalau Anda Jumlahkan Ini 0 Ini 0 Halo Halo Benar Ini Biasanya Tidak Demikian Pesaman Ini Sebenarnya Sama Coba Kalau Ini Saya Kali Pesaman Kedua Saya Kali Min 1 Apa Hasilnya Jika Pesaman Kedua Kali Min 1 Min 1 Min 1 Min 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 Akan 6 Plus Akan 6 Kurung Kali X 5 Kali Min 1 Min 5 Kali X 2 Sama 0 Ternyata Pesaman 1 dan 2 Sama Nggak Ident Tengah Halo Yang online Jelas Nggak Ternyata Pesaman Pertama Dan Pesaman Kedua Itu Sama Nggak Sama Pak Sama Ya Sama Jadi Ini Sama Jadi Kesimpulannya Itu Dan ini Sama Berarti Terjadi Sini Min 1 Tambah Akar 6 Kali X 1 Kurang 5 X 2 Sama Dengan 0 Nah Min 1 Tambah Akar 6 Ya Dua Pesaman Itu Sama Kita Ambil Satu Aja Kita Pindahkan Jadi 5 X 2 Nah Setelah Mau cari Yang mana X X X 2 Kita Cari Nah Kalau Kita Cari X 1 Berapa X 1 X X 1 Adalah 5 Per Ini boleh dibalik ya Akar 6 Min 1 Ya Kali X 2 Halo X 1 Adalah 5 X 2 5 X 2 Atau 5 Per Min 1 Tambah 6 Adalah Min 1 Kali X 2 Ini Ini Kalau Selesaikan Boleh Ya Kalau Selesaikan Bisa Nggak 5 Ini adalah Berjaya Di SMP Betul Nggak 5 Per Akar 6 Min 1 Ingat Penyebutnya Mengandung Akar Dikali Dengan Sekawannya Halo Dasalnya Lagi ya X Satunya Adalah 5 Per Akar 6 Min 1 Kali F2 Sama Ini adalah 5 Per Akar 6 Min 1 Kali X 2 Nah Ini Penyebutkan Nggak boleh Mengandung akar Maka Ini sama dengan Apa 5 Per Akar 6 Min 1 Dikali Dengan Sekawan Dari Penyebut Sekawan Sekawan Itu adalah Kalau Akar 6 Sekawannya Apa Akar 6 Tambah 1 Halo Yang online Jelas Yang online Jelas Sekawan Dari Akar 6 Min 1 Kan Akar 6 Tambah 1 Supaya Nilainya 1 Berarti Pembilang Dan Penyebutnya Sama Ini nilainya 1 Halo Ini 1 Nilainya Jadi Tidak Merubah Nilai Pecahannya Tidak Berubah Nah Ini Kita Selesaikan Jadi X1 Adalah 5 Kali Akar 6 Plus 1 Per Nah Ini Akar 6 Min 1 Kali Akar 6 Tambah 1 Berlaku Rumus A Min B Kali A Plus B Rumus A Kuadrat Kuadrat Suku yang Sama A Kuadrat Dikurang Kuadrat Suku yang Berlawan Tanda B Kuadrat Jadi Berarti Akar 6 Kuadrat A Kuadrat Dikurang B Kuadrat Jadi 5 Kali Akar 6 Ini Ada X2 Belakangnya Dikali X2 Dikali X2 Jadi Ini 5 Kali Akar 6 Plus 1 Per Akar 6 Pangkat 2 Adalah 6 Dikurang 1 Kali X2 Ini Sama Dengan 5 Akar 6 Plus 1 Per 6 Kurang 1 Berapa 5 Belakangnya Lupa Ada X2 Ternyata 5 Yang Bisa Ditoret 5 Bisa Ditoret Tinggal Bahwa X1 Adalah Akar 6 1 Kurung Kali X2 Inilah Ya kan Sehingga Kesimpulannya Apa Kesimpulannya Apa Kesimpulannya X1 Berapa X2 Berapa X1 Ini Dapatkan Akar 6 Plus 1 Kali X2 Kalau Ini Dalam X2 Berarti X2 Adalah X2 Betul X2 Jelas X2 Inilah Kesimpulannya Sampai Sini Jelas Halo Jelas Pak Oke Nah Kalau Ini Kesimpulannya Baru Jadi Himpunan Penyelesaian Faktor Yang Tadi Faktor Egen Faktor Egen Atau Faktor Karakteristik Adalah Faktor Egen X1 X2 Yang Kita Misalkan Tadi Lihat Tadi Nah Depan Ini Misalkan Faktor Egen Ini Faktor X Adalah X1 X2 Itu Info Sepertor Dimana X1 X2 Anggota Bilangan Real Nah Kalau kita Masukkan X1 Adalah Akar 6 Plus 1 Ya X1 Diganti Dengan Akar 6 1 Kali X2 Sedang X2 Tetap X2 X2 Lalu Ini Vektor Dimana Sekarang X1 Sudah Kita Ganti X1 Kita Ganti X1 Kita Ganti Dengan Akar 6 Plus 1 Kurung Kali X2 X2 Tetap X2 Dimana S1 Sudah Ada Hingga X2 Anggota Real Kemudian Karena ini ada Mengandung X2 Kita Keluarkan X2 Plus 1 Di bawahnya 1 Itu Dikalikan Ini akar 6 Plus 1 X2 X2 X1 X2 Contoh Dimana X2 Anggota Real Sampai Sini Jelas Halo Oke Yang online Jelas Sampai Sini Online Do you Understand Jelas Oke Terima kasih Nah Jadi Vector Agend Itu adalah X2 Kali Vector Ini Sebenarnya Kita salin Aja Di bawahnya Jadi Vector Agend Nya Adalah Nah Vector Nya Sini X2 Dikali Dengan Apa Dari Akar 6 Plus 1 Per 1 Bukan Per Akar 6 Plus 1 1 Tidak Dikurung Boleh Kurung Boleh Juga Tidak Kalau anda Nggak mau Kurung Boleh Misalnya Anda Nggak mau Kurung Boleh Itu Dapus aja Kurungnya Ya Kurungnya Dih Untuk 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 Nilai Agendnya Apa Untuk Nilai Agendnya Lambdanya Berapa Tadi Jadi Lambdanya Berapa Yang kita Ambil Untuk Yang pertama Tadi Apa Ini Lambdanya Adalah 1 Tambah Akar 6 1 Tambah Akar 6 Nah Ini Kita Ganti Dan S2 Itu Berupa Bilangan Sebagai Skalar S Adakah Yang Di Buku Lain Dia Anggap S2 Satu Ya Sudah Hilang Aja Jadi S2 Ada Atau Diganti S Jadi Boleh Ini Boleh Diganti Dengan S Skalar Dikali Dengan S2 Ini Sebagai Bilangan Skalarnya Akar 6 Plus 1 1 Untuk Nilai Egennya 1 Tambah Akar 6 Nah Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Ini Mencari Nilai Apa Vetor Egen Setelah Nilai Egen Ketahui Vetor Egennya Kita Cari Baru Satu Ini Harus Dua Kan Kalau Matri 3 Ketiga Ada 3 Bisa Kembar Bisa Tidak Halo Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Baik Onsite Maupun Yang Online Ini Ketiga Belum Baik Kalau Belum Kita Teruskan Sekarang Untuk Jadi Kita Baru Untuk Lambda 1 Tambah 6 Jadi Jadi Sebelum Sebelumnya Coba Nilai Egennya Sini Ada Dua Kan 1 Tambah 6 Dan 1 Kurang 6 Yang kedua Belum 1 Kurang 6 Belum Sekarang Untuk Lambda 1 Kurang 6 Ini Kita Masukkan Kedalam Ruang Egen Ruang Egennya Apa Jadi Lambda Min 2 Kurung Min 5 Min 1 Lambda Kalau Kita Lint Kali Betul Egennya Yang Kita Misalkan X1 X2 Sama Dengan Matri Kolom 0 Coba Kita Lihat Di Atas Ini Ini Dia Ini Ruang Egen Ada Lambda Min 2 Min 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 1 Lambda Lambda Min 2 Min 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 1 Lambda Nah Lambda Kita Substitusi Jadi Berubah Warna Lambda Kita Harus Ganti Tapi Ini Kalau Tidak Bisa Ini Ada Apa Mungkin Kita Dulu Ya Silang Lagi Mudah Mudah Kita Kita save dulu tadi Kita panggil lagi Baik Nah Nah baru bisa menuliskan Lambdanya kita substitusi Sehingga Lambdanya adalah 1 kurang akar 6 Ya kan Min 2 1 kurang akar 6 Min 2 Kurung Ini lambdanya Min 2 Ini min 1 Ini min 5 Lambdanya 1 kurang akar 6 Mau dikurung boleh Dikali Peter Egen X1 X2 Sama dengan matrik kolom 0 Ya Memang kalau menggunakan akar ini agak lama hitung ya Tapi kalau dia bilangan yang bulat cepat Nah ini jadinya apa Ini kalau kita jumlahkan Ini asetnya Ini asetnya min akar 6 1 kurang 2 apa 1 kurang 2 Min 1 Min 5 Min 1 Di sini Di sini boleh dibalik ya Min akar 6 Tambah 1 Boleh dibalik Nah ini Dikali Peter Egen X1 X2 Sama dengan matrik kolom 0 Sehingga ini Kalau kita selesaikan Apa ini Baris 1 Baris 1 Kali kolom 1 Min akar 6 Min 1 Gitu Pertama kali pertama Maksudnya gak Perkalian 2 matrik Baris kali kolom ya Baris 1 kali kolom 1 Elemen pertama Sama kali elemen pertama Jadi min akar 6 Min 1 Kali X1 Kali X1 Ditambah Min 5 kali X2 Min 5 X2 Sama dengan Saya langsung ya Sama dengan 0 Gitu kan Tadi saya kan gak langsung Bikin matrik dulu Sama ya Nah ini juga Baris 2 Baris 2 Min 1 kali X1 Min X1 Kemudian Ditambah Pertama kali pertama Min 1 kali X1 Tambah kedua kali kedua Min akar 6 Plus 1 Kali X2 Sama dengan 0 Nah ini juga sama Yaitu Kalau ini dikali dengan Ya Kalau misalnya Anda Sama akan ini Seseorang sebetulnya Mau dikali dengan Yang atas Kali 1 Yang bawah Kali dengan Ini Apa ini Dikali dengan Min AK6 Min 1 Apa yang terjadi Kalau yang atas Kali 1 Maksudnya Ini kan dari Min 1 nih Kalau Anda pakai Min 1 boleh 1 juga boleh Kita mau saman Apa yang terjadi Ini kali 1 Berarti tetap ya Kita salin aja Berapa Min AK6 Min 1 X1 Sekali lagi Min AK6 Min 1 Dan kurung X1 Kurang 5 X2 Sama dengan 0 Yang kedua Apa Ini Min kali Min AK6 Min 1 Atau ini Ini kali Min 1 Bagi bagus ya Sorry Ini kalau dikali Min 1 Apa yang terjadi Ini tandanya Berubahan Plus AK6 Plus 1 Plus 5 Enak Ini Ini berubahan ya Ini berubah Jadi Ini Oke Jadi D nya Ini plus Jadi plus kan Ini plus juga Benar gak Kalau ini Kali min 1 Ini adalah Plus 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 Benar Jadi plus AK6 Plus 1 Kurung X1 Plus 5 X2 Sama dengan 0 Betul gak gitu Nah yang keduanya Coba kita kalikan Min Ini juga Min kali ini Hasilnya apa Min 1 kali ini Jadi plus AK6 Plus 1 Ya Plus AK6 Plus 1 Kurung Kali X1 Kemudian Ini kali ini Nah ini Kali ini berapa Coba Kita buat Buramnya disini Coba Min AK6 Min 1 Ya ini dia Dikali ini Berapa Min AK6 Plus 1 Yang sama tuh Min AK6 Enggak Satunya Belum tanda Kuarat suku yang sama Enggak enggak A Min B Kali A Plus B A kuadrat Kurang B kuadrat Kuarat suku yang sama Adalah Min AK6 Dikurang Kuarat suku yang Belawang tanda Nah Min di pangkat 2 Plus enggak Min di pangkat 2 Plus Jadi AK6 Di pangkat 2 6 Min di pangkat 2 Plus Dikurang Satu kuarat Satu Hasilnya 5 Nah Berarti ini hasilnya 5 Plus 5 Plus 5 X2 Plus 5 X2 Ternyata Kedua persamaan itu Sah Sama Betul enggak Halo Ternyata kedua persamaan itu Sama Berarti Boleh kita ambil satu aja Kalau sama dua-duanya Mengapain ambil dua-duanya Iya kan Jadi salah satu aja Dali X1 Tambah 5 X2 Sama dengan 0 Nah ini kita pindahkan Jadi akar 6 Plus 1 Kali X1 Sama dengan Min 5 X2 Berapa X1 Nah sini X1 adalah Min 5 Per Akar 6 Plus 1 Kali X2 Ternyata X1 adalah Min 5 X2 Atau boleh enggak Min X2 Per ini kan Nah ini adalah Penyebutnya Mengandung akar Ini adalah Dirasionalkan Diterukurkan Bahasa lainnya Diterukurkan Atau dirasionalkan Berarti ini sama dengan apa Sama dengan Min 5 Per Akar 6 Plus 1 Dikali dengan Sekawan Sekawannya apa Akar 6 Min 1 Ya enggak Akar 6 plus 1 Sekawannya akar 6 Min 1 Di atasnya sama juga Supaya nilai ini adalah 1 Kali X2 Ini yang kita kalikan ini kan Ya enggak Ada sekawannya Sehingga X1 nya berapa Min 5 Kali Akar 6 Min 1 Per Nah ini A plus B Kali A Min B Apa numusnya A kuadrat Kurang B kuadrat Kuadrat suku yang sama Akar 6 Pangkat 2 Dikurang Kuadrat suku yang melawan tanda 1 Pangkat 2 Kali X2 Sama dengan Min 5 Kali Akar 6 Min 1 Per Akar 6 Pangkat 2 6 Min 1 Pangkat 2 1 Hasilnya Min 5 Akar 6 Min 1 Per 6 Per 5 5 nya bisa coret Kena Ini ada belakangnya Lupa sih Ini harus Ada X2 X2 Ya Di belakang ada X2 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 Jadi X1 nya berapa X1 nya adalah Nah ini dikalikan Ini berapa Ini kalau kita kalikan Min akar 6 Min min Plus 1 Kurung X2 Sudah sampai sini Apa kesimpulannya Nah itu Kesimpulannya Adalah apa X1 berapa X2 berapa X1 nya salin aja Min akar 6 Plus 1 Kali X2 Nah X2 ya X2 sendiri Ini yang kesimpulannya Sampai sini Jelas Halo Yang online jelas Jelas Pak Baik Terima kasih Yang online jelas Anda sendiri Yang lainnya Kone ada seorang ya Oke Baru kita Tentukan Himpunan Penyelesaian Faktor Ya Sampai sini jelas ya Baru kita cari Himpunan Penyelesaian Faktor Adalah Nah tertulis nih Faktornya X1 X2 Dimana X1 X2 Anggota real Nah kita masukkan X1 nya berapa X1 nya adalah Min akar 6 Plus 1 Kali X2 Min akar 6 Plus 1 Kali X2 X2 Tetap X2 Dimana Sekarang X1 Dan ada Yang ada Hanya X2 Saja Ini kan X2 aja Anggota Real Ngerti ya Maksudnya ini Dari sini Kita masukkan X1 nya kita ganti X2 nya tetap Ya Nah Kemudian X2 nya kita faktorkan Kita keluarkan Jadi apa Pekalian skala dengan matriks Ya Pekalian skalaan Sehingga Ini menjadi X2 Dikali Min akar 6 Plus 1 Dan 1 Ini enak Ini faktornya Dimana X2 Anggota Bilangan real Sehingga Faktor agen Adalah X2 Kali Min akar 6 Plus 1 Dan 1 Ini Untuk Nilai agennya Lambda Berapa tadi Berapa ya Ini Nilai agennya Sini adalah 1 kurang akar 6 Lambda adalah 1 kurang akar 6 X2 nya Boleh diganti dengan Skalar Atau Hilang D1 Boleh X2 kan nilainya 1 Sehingga Peter agen disini Adalah S Boleh pakai S Min akar 6 Plus 1 1 Untuk Nilai agennya 1 dikurang akar 6 Inilah Petor agen yang kedua Tadi Petor agen yang pertama Mana Ini Ini petor agen yang Yang pertama tadi ya Petor agen yang Pertama Yang kedua Sampai sini Ada pertanyaan dulu Baik yang Nilai agen Apa Petor agen yang pertama Maupun yang Petor agen yang kedua Ada pertanyaan dari yang Onsite Yang online Halo Cukup jelas Sejauh ini Saya belum ada pertanyaan Sipak Oke Agak panjang Jalannya ya Maaf ini Aduh Ini yang panjang Jalannya ini Oke Nah Setelah dapat ini Barulah kita Oh dia pakai Ini kan baru dapat Nilai agen dan Petor agen Nah kita Mau cari Set Transition Matrix Atau nama lainnya Matrix Transisi Keadaan Matrix Transisi Keadaan Yaitu E pangkat AT Atau E pangkat Lambda T Karena A Setara dengan Lambda Tapi gak sama Sebetulnya A itu Matrix Lambda itu Nilai agen Bilangan Jadi setara E pangkat T Atau E pangkat Lambda T sama ya Nah disini Kita Masukkan Selanjutnya Pertanyaan Keduanya tadi Kita lihat di Pertanyaannya Nah tadi Soalnya Yang pertama Sudah terjawab ya Tentukan nilai agen Dan petor agen Padanannya Yang bersesuaian Dari matrik A Sudah selesai ya Yang kedua sekarang Tentukan Step Transition Matrik Step Ya Step Transition Matrik Atau Matrik Transisi Keadaan Yaitu E pangkat AT Yang sama Setara dengan E pangkat Lambda T Dalam A ini Matrik A nya 2510 Kita salin Untuk yang Yang berikutnya Kurang Sebentar ya Ini kena kurang Apa Apa Kopi Dia disini Nah Ini Gampang gitu ya Nah Untuk yang Berikut ya Kita tentukan Matrik A nya Berapa tadi Matrik A nya Berapa tadi 2501 2501 Betul gak Tari Matrik A nya 25 Oh 2510 Bukan 01 2510 2510 2510 Oke 2510 Benar ya Kita lihat lagi Tadi Matrik nya 2510 Nah nilai Egen nya Tadi kita cari Nilai Egen nya Mana Nilai Egen nya Ada 2 Tadi Berapa nilai Egen nya Berapa nilai Egen nya Ini Nilai Egen nya ada 1 Lambda 1 tambah Akar 6 Ya 1 tambah Akar 6 Dengan 1 kurang Akar 6 Ini nilai Egen nya Kita catat lagi ya Sini Nilai Egen nya Lambda 1 Itu adalah 1 tambah Akar 6 Lambda 2 nya 1 kurang Akar 6 Benar ya Yang tadi Kita cek lagi Ini nilai Egen nya 1 tambah Akar 6 1 kurang Akar 6 Kita catalin Nah Matrik keadaan itu Adalah Yang disebut apa Tadi Matrik transisi Keadaan Atau stage State Transition 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 Atau matrik State Transition Matrik X Dalam bahasa ingin Atau dalam bahasa ingin Ini adalah Matrik Transisi Keadaan Itu adalah E pangkat AT Yang setara Dengan E pangkat Lambda T Ya Setara Dimana E pangkat AT itu Adalah Identik Dengan A0 Kali I I matrik Identitas Karena A nya 2 kali 2 Berarti I2 Tambah A1 Kali Matrik A Sampai sini Ada pertanyaan dulu Halo Ingat ya Ini Setara 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 Jadi Bukan A Sampai Lambda Enggak Karena A itu matrik 2 kali 2 Lambda itu Nilai gen Masa matrik Sampai dengan nilai gen Jadi Cuman E pangkat sekian ini Identik dengan ini Dimana E pangkat AT itu adalah Atau disebut Matrik Transisi keadaan Bahasa ingin State Transition Matrik E pangkat AT adalah A0 kali Matrik Identitas I Dalam hal ini I2 Tambah A1 kali A Karena A nya matrik 2 kali 2 Oke Nah Setelah apa ini Kita balik ya Kita balik Ini sama dengan A0 Kali Matrik identitas Ditambah dengan A1 Dikali Matrik A Sama dengan E pangkat AT Atau ini kita ganti Ini AT Nah AT ini Dari secara identik Maka boleh tulis A0I Ya A0 kali matrik identitas I2 Sini A1 Dikali matrik A E pangkat Lambda T Nah dari sini Kita masuk ke Apa Kita ganti Nilai Egennya Berarti ini bisa kita ganti Oh ya Sorry ini A nya berarti diganti juga ya Karena A nya diganti Ini A nya juga diganti Ini A nya juga diganti Ini A A Ini lambda Lambda ya Ini lambda Ini diganti juga Jangan hati-hati Jangan lupa nih Karena A nya diganti Lambda Maka ini juga Ganti lambda Nah dari sini Dapatlah A0 kali I Tambah A1 Kali lambda 1 Sama dengan E pangkat Lambda 1T Jelas ya Nah A0 kali I Tambah A1 Kali lambda 2 Sama dengan E pangkat Lambda 2T Jadi lambdanya Yang pertama Lambda 1 Yang kedua Lambda 2 Di sini juga Lambda 1 Ini lambda 2 Paham sampai sini Halo Halo Jelas sampai sana Nah baru kita Substitusi sekarang Kita ganti Ya kita ganti Atau mungkin tempatnya Kurang ini Kita pindah sini ya Jadi apa A0 Kali identitas Ditambah A1 Kali lambda 1 E pangkat Lambda 1T Satu lagi apa A0 kali identitas Tambah A2 Kali lambda 2 E pangkat Lambda 2T Nah kalau kita ganti A0 kali I Tambah A1 Kali Lambda 1 tadi berapa tadi Lambda 1 nya 1 tambah A6 Ya enak 1 tambah A6 1 tambah A6 Ya Jadi sama dengan E pangkat 1 tambah A6 Kurung Kali T Ya Sini Begitu juga ini A0 Yang kedua A1 Kali Berapa lambda 2 nya Lambda 2 nya Adalah 1 kurang ke 6 1 dikurang ke 6 Ini adalah E pangkat 1 kurang ke 6 Kurung Kali T Sampai sini jelas Ini baru Substitusi baru ya Kita ganti Lambda 1 nya Dengan 1 tambah ke 6 Lambda 2 nya Kita ganti dengan 1 kurang ke 6 Oke Jelas sampai situ Kemudian dari sini Kita carilah Berapa A0 Dan berapa A1 Eliminasi Dan sustitusi Ini eliminasi Sama Maksudnya Yang online Sampai sini jelas gak Yang online Halo Jelas Pak Jawab Anda sendiri ya Terima kasih Yang lainnya kok Diam aja nih Nah misalnya Anda Oh iya disini Kalau Anda lihat A0 nya Ini sama ya A0 kali i A0 kali i Oh i disini Satu ya Sorry Bentar Ini ada yang Batu Anda Ganti tadi Ya I itu adalah Satu ya Sorry Yang diatas tadi Batu saat ini 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 masih A Matrik Nah batu Ini jadi lambda Ini belangen nih Maaf saya ada salah sini Jadi ya Jadi disini Harusnya Bukan I Pada saat A Pada saat A Diubah Jadi A Matrik A Jadi lambda Ini Pada saat A Matrik A Berubah A berubah Jadi lambda Maka I Berubah Jadi 1 Apa maksudnya Pada saat Matrik A Diubah jadi nilai Egen lambda Ya ini A juga Diganti dengan lambda I Diganti dengan 1 Maka ini Jadi Tidak ada ya Berarti sini Harus Di Hapus I Sampai jelas Sampai sini Ya Ingat ini tadi ya Kalau A diubah Lambda I Matrik Identity Minitasi menjadi 1 Ya Jadi 1 Tinggal disini juga Ini jadi 1 Ini juga jadi 1 Nah Kalau ini saya kurangi Apa yang terjadi Kalau dikurangi Ini A0 Dikurang A0 Habis gak Kalau dikurangi A0 hilang gak A0 Kurang A0 Kan 0 Nah ini tinggal apa nih Kalau dikurangi Apa yang terjadi Coba 1 kurang 1 Habis gak 1 kurang 1 Habis Akan 6 Dikurang Akan 6 Hasilnya apa Akan 6 Dikurang Min Akan 6 Akan 6 Tambah Akan 6 Berapa tuh 2 2 Akar 6 Dari A1 Betul Sama dengan Enak Sama dengan E E pangkat 1 1 tambah Akar 6 T Dikurang E pangkat 1 kurang Akar 6 T 6 T Sini Jelas Sini Halo Berapa A1 nya gitu A1 nya adalah Nah itu Dari sini Berapa lah A1 nya sama dengan Ini Dibagi Ini ya E pangkat 1 Tambah Akar 6 T Mohon maaf Ini angkanya jelek ya Biasanya angkanya Bulat semua Dikurang E pangkat 1 kurang Akar 6 T Per 2 Akar 6 Kalau Sampai sini Ini ada pertanyaan dulu Ini A1 nya Ya Ini A1 nya Aku jelas sampai sini Nah ini A1 Udah dapat kita nih Ya A1 nya udah dapat Bagaimana mencari A2 nya Eh Eh A0 nya Sorry A1 ini A1 juga Jadi Ini A1 nya Ini A1 kan Ini A1 Ini A1 Betul ya Ini A1 udah dapat Bagaimana cari A0 Nah caranya Juga Bisa Soal ini Kita cari lagi Yang ini Yang terakhir Ini yang kita Samakan Ya Kita hilangkan Jadi terjadi Apa Benar ya Kita samakan Kita salin ya Yang ini kita salin A0 Ditambah A1 Kali 1 Tambah A6 Tapi ini A1 nya Tidak di belakang Maksudnya ya Sorry Lagu sini Tidak di belakang Bagusnya ini 1 Tambah A6 Kali A1 E Pangkat 1 Tambah A6 Gorong T A0 Nah ini Ditambah 1 Kurang A6 Kali A1 E Pangkat 1 Tambah A6 T Nah sekarang Ini yang kita hilangkan Bagaimana Menghilangkan ini 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 tanda 1 1 tambah A6 1 Kurang A6 Supaya ini Berarti dikali Kali gini ya Gini Ini dikali Silang ya Yang ini dikali Sekawannya Berarti ini Soalnya 1 Dikurang A6 Dikali ya Dikali Yang satu lagi Dikali Dengan Satu tambah A6 Begitu gak Ya Halo Nah sehingga ini terjadi apa Kalau ini Kalian Ini menjadi Satu kurang A6 Kali A0 Ditambah Ini hasilnya apa nih Ingat Satu tambah A6 Dikali Dengan Satu kurang A6 Sama dengan Satu kurang A6 Kali E berpangkat Satu tambah A6 Kali T Yang bawahnya Dikali dengan Satu tambah A6 Satu tambah A6 Kali A0 Ini apa Satu kurang A6 Dikali dengan Satu tambah A6 Oh di belakangnya Ada A1 Ini ya Ini ada A1 Sama dengan Ini ada A1 Ini Satu tambah A6 Dikali E Pangkat Sekian Berarti Satu tambah A6 Satu tambah A6 Dikali E Pangkat Satu Tambah Kurang Ini salah Terus Teliti Ini kan Tadi Satu tambah A6 Dibawahnya Satu Min A6 Min Terus hati-hati Sekali Ini tanda Ini Satu min Ini Satu min A6 T Ini kan Kalau ini Dikurangi Habis Nggak 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 Kalau 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 ini Dikurangi Habis Nggak Tinggal Ini Nah Ini Kalau Dikurangi Apa Janya Satu Kurang Satu Habis Ini Jadi Apa Min A6 Dikurangi A6 Hasilnya Apa Min 2 A6 Kali A0 Sama Dengan Apa Ini Satu Kurang A6 Ya Hasilnya Satu Kurang A6 E Pangkat E Pangkat Apa Ini Satu Kurang A6 E Pangkat Satu Tambah A6 T Dikurangi Satu Tambah A6 E Pangkat Satu Kurang A6 T Nah Berapa 0 Ini Dibagi Dengan Min 2 A6 Halo Ya kan Repet Ya ini Repetnya Gini Gini Tidak 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 Jadi Hasilnya Berapa A0 A0 Adalah Ini Dibagi Dengan Min 2 A6 Tidak Jadi A0 Sama Dengan Dan Dilihat Sini Calin Semua 1 Kurang A6 1 Kurang A6 Ya 1 Kurang A6 Kali E Berpangkat E Berpangkat 1 Tambah A6 T 1 Kurang A6 E Pangkat 1 Tambah A6 T Dikurangi 1 Tambah A6 E Pangkat 1 Dikurangi A6 T Kok ini Berlawan Tanda Ini T T Per Min 2 A6 Min 2 A6 A6 Jelas Sampai Sini Sebaiknya Ini Satu Satu Kita Bagi Ini Selesaikan Dulu Anda Pusing Sendiri Pusing Ini Pusing Oke Kita Bagi Jadi A0 Adalah Ini Apa 1 Kurang A6 Per Min 2 A6 Kali E Berpangkat 1 Tambah A6 T Terus Ini Apa Boleh Dianggap Min Bagi Min Plus Min Bagi Min Plus Berarti Sini 1 Tambah A6 Per 2 A6 Min Bagi Min Plus E Berpangkat 1 Berangkat 6 T Sehingga A0 Berapa Ini Berapa 1 Dibagi Min 2 A6 Artinya Seper Min 2 A6 Terus Min Bagi Min Apa Plus Min Bagi Min Plus A6 Bagi A6 Min Bagi Min Plus Ini A6 Per 2 A6 Begitu E Berpangkat 1 Ditambah A6 Kurung Kali T Ini Juga 1 1 Dibagi 2 A6 Ditambah A6 Per 2 A6 Kali E Bangkat 1 Kurang A6 Kali T Ini Kalau Ketemu Ini Pusing Mengakar Jadi A0 Adalah Berapa Ini Artinya Apa Disama Dengan Min Setengah Min 1 Per 2 A6 Kali A6 Per A6 Halo Yang depan Ini Ditambah Ini Apa Ini Setengah Gitu Ya Halo Kali E Pangkat 1 Tambah A6 T Ditambah Ini Juga 1 Per 2 A6 Kali A6 Per A6 Ditambah Ditorek Setengah Kurung E Pangkat 1 Kurang A6 Kurung Kali T Nah Ini Hasilnya Berapa A0 Sama Dengan Min AK6 Per AK6 Kali AK6 Berapa AK6 Kali AK6 6 6 Kali 2 12 12 Tambah Setengah Kurung E Pangkat 1 Tambah AK6 Kali T Ini Juga Sama AK6 Per 2 Kali 6 6 6 2 12 Tambah Setengah Kali E Pangkat 1 Kurang 6 Kali T Sampai Sini Jelas Ini Anol Sepanjang Pusing Kita Lihat Menghitungnya Nanti Hujian Saya Usahakan Angkanya Yang Bulat Mungkin Yang 3 2 Min Pokoknya Bulat Negatif Bisa Positif Tapi Tidak Pecar Nah Tadi A1 A1 Kita Bisa Ramai Ini Setelun Ini Mesti Dimankin Dulu Kita Buka Buka ya sorry tadi ini apa kita ulang lagi tadi ini menimpa ya kalau menimpa itu gak selesai nanti hitungannya baik kita lihat nah sekarang gak menimpa lagi deh benar ya caranya itu harus kita save dulu kemudian di di let di cross panggil lagi nah ini yang loh anul tadi hilang belum di save ya tadi ya tadi belum di save ya anul ini usah hilang nih kan ini dibagi ini tadi kan anul sama dengan apa tadi ulang lagi nih ampun deh 1 dikurang akar 6 gitu ya 1 dikurang akar 6 t per min 2 akar 6 tadi kan saya cari tadi kan nah ini di di pecam si masing tadi kan anul sama dengan 1 akar 6 per min 2 akar 6 gitu ya kali e pangkat 1 tambah akar 6 t min ini dibagi kan nih min bagi min plus tinggal 1 tambah akar 6 per 2 akar 6 e pangkat 1 kurang akar 6 t ulang lagi jadi jadi anul berapa bisa juga bisa juga caranya ini dikali ini kan per 2 akar 6 ya seserah modelnya bisa juga mau dikali akar 6 per akar 6 juga boleh ya sudah bagi aja lah jadi tadi kita cari kan dari 1 dibagi min 2 akar 6 ini kali akar 6 per akar 6 supaya saat ini kan 1 nilain itu min kali min plus akar 6 per 2 akar 6 bisa coret kan gak kali e pangkat 1 tambah akar 6 t ditambah ini juga 1 dibagi 2 akar 6 supaya ini hilang akar 6 kali akar 6 untuk akar 6 ini yang nilainya 1 ditambah akar 6 ini dibagi 2 akar 6 ini coret e pangkat 1 kurang akar 6 jadi t sehingga anul sama dengan nah di atas jadi apa nih 1 kali akar 6 akar 6 ini min 2 kali akar 6 kali akar 6 6 halo akar 6 kali akar 6 6 kali min 2 min 12 terus ini tinggal setengah atau minnya tadi sini boleh ya e pangkat 1 ditambah akar 6 t ini juga sama akar 6 per 2 kali 6 12 ditambah setengah e pangkat 1 kurang akar 6 t ya bisa habis ini boleh atau mau tulis yang ini juga boleh ini min 1 per 12 ini akar 6 tambah setengah menulisnya boleh e pangkat 1 tambah akar 6 kurung kali t tambah ini 1 per 12 kali akar 6 tambah setengah e pangkat 1 kurang akar 6 kali t inilah anor a1nya tadi kita ini step dulu ya setiap ini harus step kalau kita tidak step tadi saya lupa step jadi begitu saya dapet close hilang ya ulang lagi ya oke tadi a1nya ini salin a1nya boleh kita beresin ini harus kita beresin tidak salin ya a1nya adalah e pangkat 1 tambah akar 6 t a1 e pangkat apa tadi e pangkat 1 plus akar 6 t dikurang e pangkat 1 kurang akar 6 t 1 kurang akar 6 t per per 2 akar 6 nah ya per 2 akar 6 oke kalau ini sama akar tadi ini a1 adalah ini artinya seper 2 akar 6 ini didepat boleh gak bikin gini kan kali gini ya boleh juga jalan lainnya 1 tambah akar 6 t e pangkat 1 kurang akar 6 ini lebih serana dari tadi ya nah ini supaya hilang akarnya ini adalah 1 per 2 akar 6 kali akar 6 per akar 6 yang nilainya 1 betul gak dikali ini tetap e pangkat 1 tambah akar 6 t dikurang e pangkat 1 kurang akar 6 kurung kali t nah ini a1 akar 6 per akar 6 kali akar 6 6 kali 2 12 kali e pangkat 1 tambah akar 6 t kurang e pangkat 1 kurang akar 6 t nah ini asetnya seper 12 akar 6 kalau yang ini seper 12 akar 6 kali e pangkat 1 tambah akar 6 t kurang ini sama juga seper 12 e pangkat e e sorry seper 12 akar 6 kali e berpangkat 1 kurang akar 6 kurung t inilah a1 nya jelas a01 udah dapat halo kalau a01 udah dapat baru kita masukkan ke yang rumusnya apa tadi mat state transition matrik atau matrik transisi kadan ya nah boleh kita masuk ke ini setiap dulu ya setiap ini harus di save kalau enggak hilang wadunya habis disini aja ya gila ini gara-gara akar kalau enggak akar enggak enggak begini nah ini juga kurang alamannya kita insert dulu di luar dugaan oke jadi kita masuk ke baru masuk ke apa namanya matrik transisi matrik transisi keadaan atau dalam bahasa inggrisnya apa tadi state state transition matrik itu pak e pangkat at sama dengan nah itu ya e pangkat at adalah a0 kali matrik identitas kita kalau a matrik ini i tapi kalau ini lambda ini satu ya enggak ya ditambah a1 kali a1 kali matrik a ya ini matrik transition nah baru kita masuk ke sini jadi e pangkat at adalah sama dengan apa anol tadi mana kita salin sana anol tadi anol ini ya pancong ya waduh ya menulisnya kan anolnya adalah min sepert 12 akan 6 tambah setengah ya min sepert 12 akan 6 ya gitu ya min sepert 12 akan 6 tambah setengah e pangkat e pangkat 1 tambah akan 6t 21 ini anol ya min sepert 12 akan 6 tambah setengah e pangkat 1 tambah akan 6t kemudian ditambah kurang kurang tambah tambah sini ya karena ini min bagi min tadi ya jadi plus tambah 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 nol kali identitas 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 1 0 0 1 i2 i2 ya matri identitas i2 2 kali 2 1 0 1 ini dapatnya betul ya ini ya plus oke nah ditambah dengan A1 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 ini A1 ini A1 1 per 12 akan 6 1 per 12 akan 6 e pangkat 1 tambah akak 6 kali T berikutnya dikurang 1 per 12 akan 6 e pangkat 1 kurang akak 6 T kali matri A matri A tadi berapa tadi matri A nya 25 1 0 ya aku salah lihat di depan tadi matri A nya sini 25 1 0 betul ya 25 1 0 oke jelas ini ini terakhir ini tinggal kita selesaikan baru kita menemukan bentuknya sehingga ini jadi apa rumit bentuknya ya ampun jadi E pangkat A T sama dengan ya mana yang ini kali 1 langsung setelah ya begini yang ini ini semua nih kali 1 tetap ya ini ya apa ini min 1 per 12 akak 6 tambah setengah kurung sekecil ya E pangkat 1 tambah akak 6 T 0 tambah saling sebuahnya tambah sepe 12 akak 6 tambah setengah kali E pangkat 1 kurang akak 6 kurung kali T ini kali 1 kali 1 ya kali 1 ditambah yang ini ini dikali 2 apa maksudnya ini sepotong jalan yang pernah kepanjangan nulisnya ya yang ini semuanya ini ini kurung ya yang ini kurung ini kali 2 seperti 2 kali ini berapa tuh ditambah 2 kali ini lalu melebar ya mengerti ya maksud saya cara apa ya ditambah 2 kali ini semua ini dikali 2 tadi kan kali 1 ini tambah ini kali 2 betul gak yang seletak yang seletak tambah 2 kali ini berapa nih 2 kali 2 kali ini halo 2 kali sepeda berapa 1 per 6 2 per 12 seperti ini kan 2 kali sepeda 12 di 2 per 12 akar 6 tenang E berpangkat 1 tambah akar 6 T ini gak min 2 kalinya 2 per 12 akar 6 E pangkat 1 kurang akar 6 T ini yang bagian ini di kolom 1 baru nih ya kolom 2 nya gak bisa nulis ini ya pasal di belakang oke ini yang bawahnya lagi sekarang ini kali 0 0 gak halo ini 0 0 kali ini 0 0 semua ini dikali 0 0 kemudian ditambah yang ini dikali 1 kali 1 salin ini berarti ditambah dengan sepeda 12 salin ini akar 6 E pangkat 1 tambah akar 6 kali T min sepeda 12 akar 6 E pangkat 1 kurang akar 6 T ditambah ini yang 0 berarti ini tetap ini sudah paham ini maksudnya ini yang kolom 1 nya kolom 2 nya gak bisa tulis disini sepasalah di belakang jadi kolom 2 nya berarti disini paham ya di kolom 1 jadi E pangkat AT gitu ya gini ini kolom 1 nya ini kolom 2 nya saya titik T supaya gak ini ya bingung deh kolom 2 nya apa kolom 2 nya yang ini baris ini dikali 0 kalau kali 0 0 gak berarti 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 5 kali ini 5 kali ini ditambah 5 kali ini 5 kali ini 5 per 12 5 per 12 E pangkat 5 per 12 akar 6 5 per 12 akar 6 E pangkat berapa 1 tambah akar 6T mau maaf saya lupa cek uran nya bisa dendak ternyata gak bisa asal-asal buat ya kemudian yang ini dikali berapa lagi ini 5 kali ini min 1 per 12 5 per 12 5 per 12 akar 6 E pangkat 1 kurang akar 6 t t nah yang bawahnya ini selesai kali 5 yang bawahnya apa yang bawahnya ini tadi kali 1 ya kali 1 tetap ini yang bawahnya kalau 4 ini kali 0 ditambah 5 kali oke ini yang bawahnya kali 1 ini kali 1 lalu ini kali 1 salinnya ini semua nih pesis ya pesis sama itu min 1 per 12 apa min 1 per 12 akar 6 min 1 per 12 akar 6 tambah setengah 1 per 12 akar 6 tambah setengah E berpangkat apa tadi 1 tambah akar 6 T kemudian ini salin semua nih maksudnya tambah 1 per 12 tambah sini 1 per 12 akar 6 tambah setengah E berpangkat 1 kurang akar 6 kali T nah yang bawahnya dikali 0 ini kali 0 kalau ini kali 0 0 ya disini tambah 0 nah ini ini yang belakang ya yang depan tadi itu yang karena tempat namun dia pasal gini ya ngerti ya sehingga E pangkat AT sama dengan apa baris-baris ini yang ini ditambahkan dengan yang ini gimana eh oh sini sendiri juga ya cuma nulisnya agak susan ya oke ini tadi yang ini ini bisa dijumlahkan nanti halo coba anda lihat yang namanya sama ini nih coba ini sama ini jumlahkan berapa 1 tambah akar 6 dengan 1 tambahkan sama kan terus jumlahkan berapa 2 per 12 akar 6 dikurang 1 per 12 akar 6 berapa 2 per 1 1 jadi plus 1 per 12 enggak ya 1 per 12 akar 6 tambah setengah betul enggak ya jadi jadi plus ya jadi plus 1 per 12 akar 6 ditambah setengah paham ya yang ini ditambah ini 2 per 12 kan 1 per 12 kan 1 per 12 plus 1 per 12 akar 6 tambah setengah e pangkatnya sama terus yang ini nih ini jumlahnya sama ini nah 1 dikurang min 2 per 12 ini sorry 1 per 12 dikurang 2 per 12 1 kurang 2 min 1 ya jadi min 1 per 12 ya min 1 per 12 berarti ini adalah min oh ini sorry ini e pangkat e pangkat 1 ditambah akar 6 kali T benar ya ini tadi e pangkat 1 tambah akar 6 kali T yang ini dijumlahkan dengan ini jadi min 1 per 12 ya karena 1 per 12 kurang 2 per 12 min 1 per 12 akar 6 sama setengah jadi min 1 per 12 oh sorry ini disini dalam kurung min saya tambah yang boleh tambah min seper 12 akar 6 tambah setengah e berpangkat 1 kurang akar 6 kali T oke ini yang kirinya yang kanannya ini tetap berarti tinggal ini dia nolnya nolnya boleh dihilangkan nolnya hilang berarti ini 1 per 12 akar 6 1 per 12 akar 6 e pangkat 1 tambah akar 6 T terus ini dikurang dikurang 1 per 12 akar 6 1 per 12 akar 6 e pangkat 1 kurang akar 6 T nah baru yang lanjutannya ini tadi yang oh ini di atas bisa lihat nih ini yang belakangnya nih ini berarti ini nol tambah nol ini boleh hilang tinggal ini kan berarti ini tinggal sini belakang sini apa 5 per 12 akar 6 oh tau ini boleh dikeluarin ya lebih gampang ya boleh enggak yang ini ini sama sama ini enggak halo oke nah sama kita keluarkan aja sehingga mudah nilisnya e pangkat 1 tambah akar 6 T dikurang e pangkat 1 kurang akar 6 T nah jadi dapat ya ini terus yang ini apa bedanya nih tapi ini ada di min hati-hati ini plus enggak bisa dikeluarin mau tak mau kita tulis nih jadi ditulis min 1 per 12 dikecil yang akarnya akar 6 tambah setengah e pangkat 1 tambah akar 6 kurang T ditambah 1 per 12 akar 6 ditambah setengah e pangkat 1 kurang akar 6 kurang T kurang tutup siku inilah jawabannya pusing ini kalau hujan bisa enggak selesai entah ini lama apakah waktu ini adalah contohnya kalau angkanya jelek hitungan kita jadi lama rumit bentuknya ya tidak enjoy tidak menyenangkan inilah bentuk E pangkat AT yang sebut matrik transisi keadaan atau stage transition matrik oke any question jadi mungkin contoh yang yang lalu anda lihat contoh yang lalu tepuk ini yang jelas ya selamat menikmati ada pertanyaan mas ini yang online satu soal ini gara-gara kita tidak bisa patorkan angkanya dalam akar sehingga penyelesaian jadi kompleks tapi kalau seandainya ini ujian angkanya masih bagus ini kemarin hanya asal-asal ternyata gak boleh asal-asal dicoba sorry yang online ada pertanyaan mas ini halo ini 2x2 matriknya 2x2 ini yang baris 1 kolom 1 ini baris 2 kolom 1 sorry baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 yang bawah ini baris 2 kolom 1 baris 2 kolom 2 nah kalau sudah kita masuk sebentar lagi mau istirahat ya sebelumnya kita nah ini masuk ke cari representasi integral for real dari fungsi yang diketahui ini mirip-mirip semua ya angkanya beda nah mungkin caranya anda sudah tahu yang sebelumnya tinggal mengikuti ya kita sebentar lagi istirahat ya tanggung mau mulai oke tapi sini ada pertanyaan dulu halo yang online ada pertanyaan online belum pak udah ada pak jelas pak baik kalau itu tolong di stop recordingnya recordingnya jangan dimatin dulu ya saya mau ngomong